Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku semua YouTube yang ada di channel Talking Felicia. Semoga kawan-kawanku semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, keberkahan, dan rezeki yang halal tentunya. Pagi ditemani gerimis rinti-kerinti kali ini, kita akan membuat olahan dari pisang lagi pertama kita siapkan wadah, lalu ambil margarin sedikit satu ujung kuku, lalu gula pasir kurang lebih 2 sendok. Makan lalu siapkan satu kuning telur, kita pisahkan dulu kuning telur dari putih telurnya. Kita campurkan satu kuning telur, margarin, dan 2 sendok makan gula pasir seperti ini. Setelah kuning telur dipisah masukkan pada wadah. Setelah kita campurkan satu kuning telur, margarin, dan 2 gula pasir selanjutnya, kita aduk dulu bahan ini hingga mencampur merata aduk terus-menerus ya kawan sampai kuning telur berubah warna dan agak mengental hingga gula dan margarin menjadi encar. Sebaiknya kita bisa mengaduk satu kuning telur, margarin. Dua gula pasir ini menggunakan mixer atau dengan blender ya bun untuk menyesuaikan bahan yang kita aduk karena ini cuma sedikit jadi saya mengaduk ini hanya menggunakan sendok makan agar lebih mudah kurang lebih ini diaduk 30 menit hingga. Warna kuning telur dan margarin dan gula pasir benar-benar ancar dan menyatu hingga kuning telur mengembang dan berubah warna menjadi warna putih setelah kita aduk. Tujuan utama kita aduk kuning telur ini hingga mengembang karena adonan kita-kita hanya pakai satu kuning telur jadi kita aduk lama hingga kuning telur mengembang untuk adonan selanjutnya karena nanti. Adonan ini tidak menggunakan oven dan microwave jadi usahakan pengadukan kuning telur hingga maksimal. Ini kita buat adonan untuk kemilan bolu pisang ya bun, tanpa oven dan microwave. Mixer dan hanya diaduk kurang lebih 30 menit hingga kuning telur mengembang dan berubah warna putih nanti jadi santai aja. Ya kita aduk kuning telur margarin dan gula pasir ini untuk menambah rasa manis. Ini warna kuning telur margarin dan gula pasir tadi sudah mulai berubah warna agak putih sedikit demi sedikit. Ya jadi ini kita aduk terus sampai warna kuning telur menjadi benar-benar putih. Ini Sembilan bolu pisang untuk yang sudah sering makan pasti tahu rasanya lemut dan manis enak buat selingan. Makan pisang yang biasanya hanya digoreng, direbus maupun dimakan langsung. Ini cemilan bolu pisang bisa dimakan untuk anak yang kurang suka makan buah-buahan pisang. Tentunya akan menjadi suka makan pisang nantinya karena rasanya yang empuk gurih lemut dan manis tentunya kesukaan anak-anak. Karena kurang lebih kuning telur ini sudah diaduk kurang lebih 30 menit dan sudah berubah warna putih seperti ini. Selanjutnya kita siapkan pisang untuk tambahan adonan bolu pisang ini ya bun. Kita ambil pisang secukupnya saja karena ini adonan hanya menggunakan satu kuning telur. Ini kita kupas dulu kulit pisang dan kita gunakan pisang yang sudah benar-benar matang ya agar bolu pisangnya lebih lembut nantinya. Ini pisang yang sudah kita kupas kulitnya. Karena ini kita hanya bikin adonan sedikit jadi kita gunakan hanya dua buah pisang saja untuk satu kuning telur ini untuk takaran bolu pisang yang lembut nantinya. Ini kita hancurkan dulu ya. Dua pisang utuhnya menjadi pisang halus hingga seperti bubur pisang kita pencet-pencet pisang utuhnya menggunakan garpu ya biar lebih mudah. Misalkan kita mau menggunakan blender maupun diparut juga bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk melembutkan pisang utuh. Bisa juga pisang ini dihaluskan menggunakan pukulan salam dari binjaya bun agar lebih cepat hancur dan roboh pisangnya ini cukup kuat bun sulit dihancurkan begitu saja dengan garpu ini. Ini pisangnya kita bejek-bejek seperti ini dulu hingga pisang jadi lembut dan halus lembut agar nantinya tidak ada yang menggumpal pada bolu pisang sehingga bolu pisangnya kurang lembut nantinya. Seperti tanganku ini. Setelah pisang hancur berkeping-keping dan halus seperti ini, kita campurkan pada adonan kuning telur margarin dan gula pasir tadi yang sudah kita aduk selama 30 menit. Kita tuangkan pisang bubur ini pelan-pelan pada adonan kuning telur margarin dan gula pasir tadi. Kita tuangkan semua pisang yang sudah kita hancurkan dan haluskan seperti ini pada adonan kuning telur margarin dan gula pasir ini. Setelah semua pisang buburnya atau pisang halusnya tercampur pada adonan yang pertama tadi kuning telur margarin dan gula pasir yang sudah kita aduk selama 30 menit tadi. Selanjutnya, kita tambahkan vanili bubuk secukupnya sedikit saja agar adonan saat bisa terasa lebih lembut dan mengembang pada adonan kuning telur margarin dan gula pasir dan pisang halusnya. Setelah kita tambahkan vanili bubuk merata kurang lebih satu ujung bungkus selanjutnya, adonan kita aduk lagi hingga merata dan semua bahan tercampur dan tidak menggumpal. Aduk perlahan-lahan adonan pisang halus kuning telur margarin dan vanili hingga merata dan semua bahan tercampur agar nantinya saat bolu pisang ini dikukus bisa sesuai keinginan dan selera masing. Masing karena ini, saya membuat adonan bolu pisang dikukus tidak di oven karena saya belum mempunyai. Agar adonan ini bisa tercampur merata bisa diaduk dan kita bolak-balik terus menerus sambil tersenyum bahagia biar nanti bolu pisang ini juga jadi lebih enak karena senyumanmu. Seperti ini jadinya adonan pisang halus margarin dan gula pasir vanili bubuk yang sudah tercampur merata berubah warna menjadi kecoklatan. Selanjutnya kita tambahkan bahan lagi yaitu tepung terigu 3 sendok makan pada adonan bolu pisang ini ya. Tepung terigu ini berfungsi membentuk adonan bolu pisang ini menjadi lembut dan kenyal pastinya. Selanjutnya kita aduk adonan tepung terigu, pisang halus margarin, dan gula pasir ini adonan bolu pisang kukus tidak di oven dan tidak digoreng pastinya. Kita aduk lagi ya bun. Adonan ini tepung terigu, pisang halus, margarin, vanili, dan gula pasir hingga merata lagi. Ini adonan tepung terigu, gula pasir, pisang halus, margarin, dan vanili hingga merata dan agak kental seperti ini. Ini adonan pisang halus margarin dan gula pasir, vanili tepung terigu, diaduk terus-menerus sampai tidak ada bahan yang menggumpal agar nantinya saat adonan dikukus bisa matang merata dan tidak ada. Tepung terigu yang masih menggumpal sehingga membuat rasa pahit pada bolu pisang yang kita buat. Sekedar informasi misalkan, ingin membuat bolu pisang dengan kapasitas besar atau untuk jualan bisa menggunakan tepung terigu yang tinggi protein agar nantinya bolu pisangnya dapat mengembang lebih besar dan dapat untung lebih banyak tentunya karena lebih besar dan lebih pulen bulu pisangnya ini. Setelah semua bahan tercampur rata seperti ini, jadinya dan sudah tidak ada tepung dan pisang yang masih menggumpal, kita akan menambah lagi minyak goreng setukupnya kurang lebih 2 sendok makan. Minyak goreng 2 sendok makan ini untuk adonan bolu pisang nantinya agar tidak menempel dan tidak mudah pecah saat adonan bolu pisangnya dikukus karena ini tidak goreng bolu pisangnya jadi tidak. Keriuk nantinya bolu pisangnya jadi lembut dan manis tentunya. Setelah semua minyak goreng dituangkan pada adonan tepung terigu gula pasir, pisang halus margarin vanili, minyak goreng, pada adonan kita aduk rata hingga semua bahan tercampur lagi ya bun. Intinya di sini, untuk membuat bolu pisang yang lembut nantinya dan anak kita harus rajin-rajin mengaduk adonan bolu pisangnya, boleh menggunakan mixer atau blender maupun alat lainnya ya bun. Tapi jangan ditumbuk ya adonannya, karena kalau adonan bolu pisang ditumbuk malahan tumpah kemana-mana ini. Setelah semua bahan terlihat sudah tercampur dengan merata tidak menempel, pada wadah itu berarti adonan bolu pisangnya dan minyak tadi sudah menyatu pada adonan bolu pisangnya. Sudah terlihat ya bun, adonannya bolu pisang ini sudah berubah agak kemerahan dan sedikit mengkilat karena minyak goreng, tadi sudah menyatu dengan adonan tepung terigu gula pasir margarin vanili dan pisang halusnya sudah mendominasi warna kecoklatan seperti ini. Selanjutnya kita siapkan wadah baru yang tidak mudah meleleh seperti wadah atau mengkuk dari aluminium atau sejenisnya untuk mengukus adonan bolu pisang ini agar nantinya saat dikukus wadahnya tidak meleleh terkenal panas. Ini kita lapisi dulu wadahnya menggunakan margarin agar nantinya saat sudah matang bolu pisang mudah diambil dan tidak melekat pada wadah jadi bolu pisangnya tidak pecah dan hancur jadinya, ini saya. Menggunakan wadah atau mengkuk dari aluminium. Usahakan margarin dapat dioleskan merata pada wadah atau mengkuk ini ya bun, kita oleskan pelan dan rata pada wadahnya. Margarin kita usapkan pada bagian dalamnya hingga merata dan berputar seperti ini. Setelah wadah atau mangkuk sudah terlapisi margarin semuanya seperti ini. Selanjutnya kita tuangkan adonan bolu pisangnya pada wadah atau mangkuk yang sudah kita oleskan margarin tadi. Tuangkan pelan-pelan saja hingga semua adonan bolu pisangnya habis dan masuk semua adonan bolu pisangnya pada wadah atau mangkuk ini. Usahakan wadah kita untuk mengukus tadi mencukupi atau lebih besar daripada adonannya dan masih ada tempat jangan sampai wadah tidak mencukupi untuk adonannya sehingga adonan tumpah melebihi wadah. Untuk kita mengukus adonan sehingga adonan tumpah saat kita kukus nantinya. Usahakan adonannya kurang lebihnya setengah pada wadah dan adonannya tidak lebih banyak dari wadah untuk mengukus bolu pisangnya agar tidak tumpah saat dikukus nantinya. Ini semua adonan bolu pisangnya sudah masuk semua pada wadah untuk mengukus selanjutnya di atas adonan saya kasih topping keju parut seperti ini. Usahakan topping keju parutnya bisa merata pada atas adonan sebuah hingga semua adonan terkena topping keju parut. Untuk tambahan toppingnya pada adonan bolu pisang ini bisa sesuai selera masing-masing ya bun, bisa dikasih topping seperti susu kental manis, coklat, maises maupun sosis, dan lain sebagainya sesuai keinginan. Untuk tambahan toppingnya bolu pisang ini, saya hanya memakai keju parut saja, karena saya rasa ini bolu pisangnya sudah manis, jadi saya hanya memakai topping keju parut seperti ini. Bolu pisang kukus ini nantinya bisa disajikan untuk semilan di rumah dan sangat enak tentunya bisa juga dijual untuk tambahan kesibukan ibu-ibu di rumah tentunya. Karena saya rasa bolu pisang ini sangat praktis buatannya, meskipun ibu-ibu di rumah terbatas alat untuk membuatnya tapi saya rasa itu, semua sudah terbiasa memasak, pasti bisa juga membuat bolu pisang. Senak ini di rumahnya. Tapi tunggu dulu ya bun, karena ini bolu pisangnya, belum matang ini baru adonan bolu pisang yang belum dikukus, tapi sudah terlihat menarik dan sangat enak bukan? Adonan bolu pisang ini bisa langsung kita kukus maupun kita simpan dulu pada pendingin untuk kita simpan dulu. Ini selanjutnya kita panaskan dulu air untuk mengukus adonannya bolu pisang, kita tunggu hingga air panas dan menguap untuk mengukus bolu pisangnya. Kita tutup dulu pancinya hingga air menguap dan mendidih dulu tunggu 5-10 menit dulu hingga air panas. Setelah panci dan air dirasa sudah cukup panas, sekarang kita masukkan adonan bolu pisang kukus ini ke dalam panci dan air yang sudah panas ini. Kita tunggu dulu web panasnya keluar dan air di bawah sarangnya ini masih banyak, agar saat memasukkan adonannya bolu pisangnya tidak terlalu panas di tangan kita saat memasukkan adonan bolu pisang ini. Kita masukkan adonan bolu pisang ini ke dalam panci yang airnya sudah mendidih dulu dan masak atau kukus adonan bolu pisang ini hingga matang kurang lebih tunggu sampai 30 menit. Tutup kembali panci hingga benar-benar rapat dan tidak meleset tutupnya, agar hasil kukusan adonan bolu pisangnya maksimal matang sempurna. Setelah 30 menit matikan kompor dulu dan tunggu sebentar ambil serbet untuk membuka tutup panci yang panas hati ya bun. Buka tutup panci perlahan-lahan biar web panasnya tidak terkena tangan kita saat membuka tutup pancinya dan jangan sampai tangan kita terluka karena uang panas pada misi. Setelah dirasa sudah cukup dingin, kita bisa keluarkan bolu pisang kukusnya dan tempatkan pada wadah piring dan bolu pisang kukus siap disajikan untuk cemilan bersama keluarga di rumah maupun buat. Ide jualan online Seperti ini jadinya bolu pisang kukus yang sudah matang dan disajikan pada piring siap dinikmati terima kasih banyak bagi semua teman-teman YouTube ku semua yang sudah menonton dan mensupport. Choking Felicia sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan bantu video like ya, komen, subscribe ya. Bolu pisang kukus yang lembut dan manis tentunya kesukaan anak-anak dan bagi yang tidak bisa makan buah pisang secara langsung dibuatin gini aja praktis buatannya. Selamat mencoba di rumah masing-masing ya bun. Jangan lupa selalu support Choking Felicia. Jangan lupa selalu support Choking Felicia. Jangan lupa selalu support Choking Felicia.